Intro Penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako kembali dilakukan melalui Dinas Sosial Kabupaten Majalengka bagi 5.000 warga terdampak pandemi COVID-19 di 26 kecamatan Penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako kembali dilakukan difokuskan bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan apapun dari program pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten Rencananya Kemensos RI akan mengalokasikan 10.000 paket sembako bagi warga Jawa Barat yang terdampak pandemi COVID-19 Pendistribusian 5.000 paket sembako yang dilakukan ke Dinas Sosial Kabupaten Batubara akan diteruskan ke tiap kecamatan dan disalurkan pada warga yang berhak Juga bisa terbantu dengan adanya sembako ini Dan ini diberikan terutama untuk mereka yang belum mendapatkan program-program regular yang lain Seperti program penerima PKH, program penerima sembako dari program yang lain Oleh karena itu saya pesan ke Pak Kadis Tolong sembako ini diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan dan belum mendapatkan bantuan dari yang lain Jadi kita bisa menyisir, bisa memberikan sentuhan kepada mereka yang tadi ya yang terdampak tetapi mungkin karena sesuatu hal belum mendapatkan bantuan Dan makanya nama kita juga adalah penyusus hadir Dari Majalengka, Jawa Barat Edward Ruspendi, Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata